cara riskidul tiket pesawat oke guys langsung saja buka aplikasi traveloka di menu home silahkan buka bagian pesanan oke disini terah ter terai tiket kita sebelumnya silahkan anda pilih oke akan muncul tampilan etiket penerbangan kita silahkan anda pilih di bagian refund and risk schedule di menu refund and risk schedule silahkan pilih risk schedule berikut daftar penerbangan kita sebelumnya silahkan anda klik di bagian lanjut ke pilih penerbangan oke di bagian detail risk schedule silahkan anda pilih penerbangan pilih penumpang dan pilih jenis risk schedule nah disini silahkan yang pertama pilih penerbangan lalu pilih penumpang silahkan anda checklist dan pilih lanjutkan oke langkah selanjutnya silahkan anda pilih jenis risk schedule nah disini ada dua jenis ada regular risk schedule dan risk schedule plus oke yang pertama itu ada regular risk schedule dimana kita ingin mengubah waktu keberangkatan saja akan tetapi di bagian risk schedule plus disini jika kita ingin mengubah waktu keberangkatan rute perjalanan maupun maskapai nah disini silahkan anda pilih jenis risk schedule yang anda inginkan sesuai dengan kebutuhan anda nah disini saya memilih regular risk schedule jika sudah langsung saja pilih lanjutkan berikut kebijakan risk schedule silahkan anda simak terlebih dahulu nah jadi untuk biaya risk schedule dari pihak maskapainya kita dikenakan biaya 250 ribu per penumpang dan per rute nah disini tergantung kebijakan maskapai ya guys setiap kebijakan maskapai itu berbeda-beda oke jika sudah mengerti silahkan anda centang saya menyetujui kebijakan risk schedule lalu pilih lanjutkan oke di bagian cari penerbangan baru silahkan anda isi tanggal atau waktu keberangkatan anda yang baru nah disini saya ingin memajukan jadwal penerbangan saya oke jika sudah memilih waktu keberangkatan anda silahkan anda langsung pilih cari oke berikut beberapa pilihan penerbangan silahkan anda pilih jadwal penerbangan anda yang baru nah disini silahkan anda sesuaikan waktu keberangkatan anda dengan jarak tempur rumah anda ke bandara supaya nanti keberangkatan anda tidak terkendala nah jika sudah langsung saja pilih penerbangan oke kita dialihkan ke isi data disini kalian bisa mengubah data penumpang misalnya awalnya yang ingin berangkat adalah abang kalian akan tetapi karena ada kendala kalian ingin menggantikannya dengan adik kalian saja yang berangkat nah disini boleh ya guys tinggal ubah saja nama penumpang di data penumpang ini silahkan masukkan nama sesuai dengan kartu identitasnya oke jika sudah sesuai langsung saja pilih lanjutkan nah berikut biaya reschedule kita silahkan anda cek dulu nah jika sudah sesuai langsung saja pilih lanjutkan oke langsung saja pilih lanjutkan proses reschedule oke berikut detail tagihan pembayaran kita untuk biaya reschedule langsung saja pilih lanjut ke pembayaran oke kita dialihkan ke konfirmasi pembayaran silahkan pilih ubah untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan anda nah disini kita bisa membayar lewat transfer bank ATM maupun melalui internet banking nah disini saya bayar melalui transfer BCA pilih bayar dengan transfer BCA atau metode yang anda pilih oke berikut tagihan kita beserta dengan nomor rekening BCA dari PT Trinusa Travelindo nah disini kita diberikan batas waktu untuk melakukan pembayaran silahkan anda lakukan pembayaran jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan nah disini silahkan bayar sesuai dengan yang tertera di aplikasi Trafloka termasuk 3 digit angka di belakangnya ya guys oke jika anda nanti telah melakukan pembayaran silahkan pilih saya sudah bayar nanti akan muncul seperti ini oke langsung saja kita cek detail pesanan kita ya guys oke disini pembelian kita dalam proses disini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya guys nah ini dia pembayaran kita berhasil nah ini sedang menerbitkan tiket kita silahkan kalian boleh tunggu ya guys oke guys reschedule kita telah berhasil nah ini dia kode booking etiket kita dan untuk etiket kita sendiri telah dikirimkan Trafloka melalui alamat email kita silahkan kalian boleh cek ya oh iya disini walaupun tertera bagasi 0 kg akan tetapi fasilitas penerbangan yang kita terima masih sama seperti yang awal ya guys nah jika awal pemesanan tiket kita mendapatkan free bagasi 7 kg dan bagasi pesawat 20 kg maka berlaku di penerbangan kita yang baru ya guys oke guys demikian tutorialnya terima kasih buat anda yang telah menonton video ini semoga bermanfaat see you and bye bye sub indo by broth3rmax